. Manggung di Papua demi bayar cicilan, Jessica Iskandar disawer. Jakarta, Jessica Iskandar memang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tapi sampai saat ini dirinya terus berusaha agar semua masalah tersebut bisa teratasi. Salah satu yang dilakukan Jessica Iskandar adalah menjalankan pekerjaan yang sudah dijadwalkan. Belum lama ini, Jessica Iskandar terlihat manggung di salah satu acara di Papua. Tak sendiri disana ada Gisel dan Dwi Andika yang turut hadir dalam acara tersebut. Malam hari ini kalian semuanya amasing, aku punya pantung nih buat kalian semuanya yang ada disini nanti bilang cakep ya. Ungkap Jessica Iskandar dalam kesempatan itu dilihat detik kom, Kamis tanggal 17 November tahun 2022 dari channel Youtube miliknya. Dalam penuturannya, Jessica Iskandar terlihat sangat semangat. Ia pun menghibur semua yang ada di acara tersebut. Penampilan Jessica Iskandar saat manggung di Papua. Foto, Youtube. Jessica Iskandar terlihat dikalungkan beberapa uang ratusan ribu oleh penonton. Ia pun tersenyum melihatnya. Video Jessica Iskandar tersebut langsung mengundang reaksi. Mereka menilai Jessica Iskandar yang begitu totalitas dalam melakukan pekerjaan. Uji Tuhan semoga Kak Jessica, sehat selalu, amin. Amin. Semoga rezekinya makin lancar, amin. Amin. Salam dari Manado, jelas akun wet asteris 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 asteris. Semangat Jess pasti bisa kumpulin lagi pundi, rezeki, papar akun HDT asteris asteris asteris. Ayo Jess, semangat-semangat kerja keras, kamu bisa. Tiap masalah biar cari jalannya sendiri, kata akun yes asteris 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 asteris. Semoga Kak Jedar makin sukses. Dan penipunya di penjara plus kembalikan semua MBL, NY Kak Jedar, ungkap akun lainnya. Sidang kasus Jessica Iskandar melawan Stephen ini sudah digelar kemarin. Jessica Iskandar sendiri tidak hadir dalam kesempatan itu. Pengacara Jessica Iskandar mengatakan kliennya memang ada urusan sehingga tidak bisa hadir di pengadilan negeri Jakarta. Ya karena memang ada urusan lagi di Bali. Jadi memang kan bisa diwakilkan kuasa hukumnya gitu. Jadi sebagaimana kemarin juga dia sudah datang begitu kan dua kali prinsipal. Dan kami sebagai kuasa hukum sudah hadir bersama-sama dan memang pada hari ini memang sudah menyerahkan kepada kami. Ujar Roland Potu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 16 November 2022.